Oh hitam hitam sininya ini lebih cerah lebih terang lebih gelap lebih gelap jantan Hai Nani burung apaan nih Mas luaran terbaru terbaru burung gua mantap ini Oh ininya kalau jengkotnya merah banget itu jantan kalau tipis itu peti Oh yang merahnya ya oke teman-teman yang suka burung cuca hijau ini untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua bagaimana kabarnya mudah-mudahan seperti coba keadaan sehat-sehat semua ya untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani kali ini dan tak semua berada di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur ya untuk yang baru gabung jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru nah ini posisi saya ada di gedung utama samping serta kiri pantiran motor kali ini saya mau biasanya Mas Manto untuk biasanya kita langsung aja tunjukin untuk jalannya supaya temen-temen yang belum pernah jadi tahu ya Nah untuk biasanya di sini ya temen-temennya nanti kita akan tanya langsung aja mau Mas Manto nya Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Bos gimana kabarnya nih Alhamdulillah Bos seraguh selalu ya sehat Nah kalau disini kalau buka dari Jenderal Mas kita start dari jam 6 nyampe jam 4 sore Bos jam 6 sampai jam 4 sore kalau disini kalau untuk mau kirim-kirim gimana ya oh Mas Yaman Mas Yaman Jakarta luar Jakarta masih kita siapin layanin atau untuk daerah Jakarta ada spesialnya nih Oh co-d bisa bos Oh bisa co-d-o-d-bisa Javutabek masih bisa masih bisa masih bisa ya Nah ini yang dipegang-pegang apanya Om nah ini master and handle Master and hand out daripada kita ngangkat si lilin ya kan udah harganya tinggi Pakannya banyak banget nah ini solusinya bos solusinya ini pelatuk ulam atau pelatuk beras bos pelatuk ulam atau pelatuk beras ini jantan atau betina jantan bos kalau jantan nih bos ada tanda merah di sini bos ada geris merahnya kalau betina dia los enggak ada merahnya bos kalau yang betina polos polos enggak ada pita merahnya ya enggak ada jantan banget ini untuk pakannya gimana ya dia semipur bos semipur jenis serangga dari protobisa oleh kandang bisa lepongkong bisa untuk ini solusi pilih ini di harga berapa ini kasih 100 aja bos 100.000 aja untuk pelatuk ulam ini spesial jantan spesial jantan ya mantap ya udah pada teriak-teriak ini bos udah udah rame udah rame tinggal nyandingin sama murai Udah tinggal tempel oke ya mantap listok banyak ya kebetulan lumayan 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 oke kita lanjut ke yang lagi dibongkar-bongkar ya siap bos karena lagi ada pembongkaran juga untuk setok-setok terbarunya nah untuk setok yang lainnya ya untuk pelatuk ulamnya ini lagi lebih banyak spesial jantan semua ya Nah ini temennya kutilang emas ya ini mulus sortiran nih sortiran ketat bot sortiran ketat kalau kutilang emas yang mulus-mulus ini sertian di harga berapa Rp50.000 Rp50.000 ini kau jantan betinya gimana ya ini jenggotnya Oh ininya kalau jenggotnya merah banget itu jantan kalau tipis itu betina Oh yang merahnya pekat itu jantan kalau merahnya agak pudar putina ini buat masteran juga buat aviari ya nih stoknya lagi sortiran mantep-mantep nih Hai ini burung apaan nih Mas luaran terbaru ini terbaru burung keluaran terbaru ini burung doremi kayaknya nih bisa jadi burung doremi yang doremi itu bunyinya pokoknya kayak cakep berapa nih Rp50.000 ya tanpa merek tanpa merek Rp50.000 jantung gunung di jantung gunung ini masih muda ini ya baru baru ngetes nih mantep masih anak banget ya nih buat masterani mulus lagi supi jantung gunungnya nih rasa cililin nih burung kayak gini ya mantep bener nih untuk pi jantung gunung harga berapa nih kalau kayak gini Rp50.000 Rp50.000 ya istoknya berapa nih yang kebetulan ini limited limited edition karena ini masih muda ya ini cukup Rp50.000 untuk pi jantung gunung yang masih muda banget deh ya mantep nih oke barang antik waduh barang antik nih Bos anak kan dulu 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 oh jambul oh iya hahaha jambul ya belakangnya itu Jawa Timur Jawa Timuran punya ada dua ekor doang nih masih masih ada jalan ya harga berapa gitu Rp100.000an ntar dimasukin dulu ya eh kalau sini nih ya manin dulu tar dibongkar ya Rp100.000an aja ya udah pada nangkring udah pada nangkring anak tunggal tuh mantep-mantep ya seger-seger sortiran ini sortiran nih bos oh sortiran ketat ya jantung 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 ini emang bisa dilihat dari mananya kalau masih ada dari alis Oh dari alis aja ya standar aja ya yang tebel yang tebel kalau udah dewasa dari sayap dari sayap putihnya susah jadi kalau masih anakan dilihat dari alisnya aja ya alis tebel mantep nih trotol masih trotol ya trotolan jantan nih mulut trotolnya trotol jantan ya baru netas ini bos baru netas ya eh kowul Jawa kowul Jawa ini siapa bos kalau kowul Jawa ini hadar jadi buah nih udah rame lagi kasih kurasa bos berapa nih 20 aja p20 200.000 aja 20 saya angkut nih soalnya ketawa siap-siap bagaimana 20 air st selesai siapa tahu teman-teman wish kutilang lagi setelah mas ya ya temennya untuk koulnya stoknya ada dua ya rotolan semua nih koul jawa ya nih Bondol ya yang satunya ini yang mulus harganya sama sama kok ya sama ya masih bisa goyang ternyata bosku masih digoyang mantep-mantep ini perenjak lawu istri tempat itu item-item mulus-mulus di mantep ini lo kalangan ini yang Sumateranya ya atas abu-abu ini jantan ya spesial jantan di harga berapa kalau ini sekarang 30 kalau sekarang 30 ada sedikit kenaikan ah ada sedikit kenaikan dari sebenarnya di 30 ribuan perekornya ya di sini juga ada perenjak atas ini yang lokalan Jawa ya ini seperti perenjak semuanya tapi kelau ini mah launya yang lokalan Jawa ya kalau yang lokalan Jawa ini harganya masih standar ya belum ada kenaikan dari sononya itu di harga Rp25.000 per ekornya nih burung sehat-sehat ya untuk makannya ini masih serangga mantep-mantep ini yang lokalan Jawa nah kita lanjut nih Mas di sini ada kerak basi alis hitam mulus-mulus ya mulus super kesusahan ini stok udah apa udah susah bos Oh iya mungkin stok terakhir udah karena ini burung ini burung musiman ya ini udah makan problem ini lagi proses Oh proses semipur sortiran apa enggak nih sortiran di harga berapa ini ada kenaikan kita kasih 120 120 stok terakhir bosnya udah jarang ya udah bukannya jarang lagi ini hampir nggak ada karena ini kan musiman ya ini sisahan ya stok aman mistok terakhir Nah kita lanjut disini ada SRDC sikatan rimba dada coklat ini Ori Bali Mas Ori Bali Oh ini sortiran jantan spesial jantan semua ini mantep-mantep ya gede-gede bodinya kalau yang Ori Bali ya panjang-panjang ekornya lebar-lebar panjang ya kelihatan banyak hewer-kewer kalau yang lokalan sini biasanya agak kecilan ya untuk harganya berapa nih yang sortiran jantan 150 ribu untuk SRDC nya ya yang sorri ada kenaikan sedikit nah ini yang nggak ada ekornya kalau yang nggak ada ekornya ini di harga 120 ribu ini sortiran jantan ya bukan burung gambling ya jaminan jaminan Oh boleh bergaransi lebih boleh dibalikin lagi ya kalau ini betina sehat lagi ya burung orang dari sini sehat balik sehat eh intinya aja kalau bisa jangan balik eh karena ini kan udah sortiran Hai nah disini ready juga untuk rambatan Doraemon untuk rambatan Doraemon ini jantan apa betina ya jantan itu itu kalau yang saya itu agak pudar warna suset ke bawah Oh pusat ke bawah coba lihat um nah posisinya kan temen-temen juga banyak yang kurang paham karena hampir sama aja warnanya gitu nah warna ini bos ini nih Oh warna eh eh ininya nih ya Oh hitam hitam sininya ini lebih cerah lebih terang lebih gelap lebih gelap jantan jantan Oh kalau yang betina agak abu-abu ini harga berapa ya ada kenaikan juga 120 120 ya mantep nih buat masteran juga ya temennya untuk suaranya ini mantep untuk rambatan Doraemon ini untuk stoknya ada satu ekor ada satu ada dua ada dua ekor temennya ini ada enggak temennya Doraemon kosong kosong sepidermennya lagi kabur kita lanjut temen-temen ya di sini ready untuk cipu ini mulus-mulus Oh spesial jantan mulus-mulus warnanya kuningnya lebih cerah merona terus warna putih di sayapnya juga lebih tebal lebih terang ya enggak kusem gitu ya ini spesial jantan istoknya banyak banget ini tutupin ya temennya kita ambil CD aja nah untuk harganya gimana nih ya 30 ribu untuk yang spesial jantan kalau kursi harganya beda lagi dong Oh bisa digoyang pokoknya tinggal bilang aja ya kuat jualan lagi Nah kita lanjut ke burung masteran Sri gunting abu-abu Wah mantep nih Sri gunting abu tinggal satu ekornya mulus nih buat masteran Sri gunting abu-abunya ya yang belum punya masteran Sri gunting abu-abu Hai ini diharga berapa ya Sri gunting abu-abu 110 ribu aja ya mulus untuk makannya ini masih serangga ya temennya masih serangga kita lanjut temen-temen ya di sini ada cuca biru trotolan jantan ini jantan ya kalau yang jantan itu warna sayapnya warna hitam gelap dan ada warna biru metalik itu jantan ini masih trotolan warna dadanya entar kalau yang udah dewasa itu warna hitam bukan biru lagi kayak seperti ini udah mulai muncul warna hitamnya dadanya ini untuk yang jantan di harga 320 ribu aja ada yang betinanya Om ada yang betinanya kita lanjut untuk yang betinanya nah ada lima ekor kalau buat aviary yang ada janda semua ini janda semua katanya janda blaem-blaem harga berapa nih janda blaem-blaem nih 140.000 aja untuk cuca biru betina kita lanjut disini ready juga untuk masteran murai air mancur ya temen-temennya ini murai air mancur kondisinya burung sudah pur total makan buah juga serangga juga jadi aman untuk merawat burung ini kondisinya ini burung mulus nggak nabrak buat masteran bunyi udah rame harian untuk harganya berapa nih 120.000 aja ya oke temen-temen yang suka burung cuca ijo ini untuk stoknya lagi lumayan bodi besar-besar sortiran ya temennya untuk cuca ijo nya bodi besar-besar kalau tadi yang terpantau bunyinya udah pedes nih mantep untuk cuca ijo nopengnya ini stok aman untuk cuca ijo nya bondol dokor bodi besar menambahkan burungnya seperti ini untuk cuca ijo nopeng di yang jumbo seperti ini ya momennya kalau tadi yang terpantau yang ini ya yang rajin burung udah agak tenangan bondol dokor tuh sepet kita lanjut disini ready juga untuk tuh 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 oh ini tuh ini melahan yang rajin ini ya sama ini tadi nah disini ada kepudang nih kepudang Jawa nih ya nah untuk kepudang Jawa ini tinggal satu ekor bondol dokor harganya berapa ini 180.000 aja untuk kepudang Jawanya nah temennya disini untuk yang nyari ombyokan-ombyokan disini ada perkutut lokal ceruk-cuk dan jala kebo juga disini ready ready juga ya nah disini untuk ceruk-cukan untuk penampaknya seperti ini untuk ceruk-cukannya untuk ceruk-cukan disini cukup di harga Rp25.000 aja kondisinya burung sudah ngepur aman ya Nah kita lanjut disini ready juga untuk perkutut lokal penampaknya seperti ini perkutut perkutut lokalnya udah tua-tua ya temennya untuk perkutut lokalnya stoknya banyak untuk perkutut lokal untuk harganya disini cukup Rp15.000 aja untuk perkutut lokalnya monggo yang lagi nyari-nyari perkutut lokal dupa bos yang mau dijual lagi monggo silahkan stoknya masih aman selanjut disini ready juga untuk jala kebo penampakan seperti ini untuk jala kebonya stok banyak untuk jala kebo banyak yang mata putih untuk jala kebonya untuk jala kebo disini cukup di harga Rp50.000 aja per ekornya oke temennya disini ready juga untuk champerling champerling juga ready ya nah ini untuk champerling kalau yang hitam kalau udah tua itu hitam banget itu itu di harga Rp50.000 ini kondisinya sudah purtotal sedangkan untuk yang masih muda yang masih trotolan itu di harga cukup Rp30.000 untuk champerling oke temen-temennya mungkin sekandul dari Donnie Tokusuma kalau salah-salah kata Donnie Tokusuma minta maaf yang sebesar-besarnya untuk temen-temen yang lagi nyari Cucah Ido yang bodi besar-besar SRDC Bali terus kowul juga ready ya terus burung masran monggo stoknya juga banyak nah ini ada pentet buat anak-anakan nih baru ready sortiran jantan ya ini kalau buat jualan lagi silahkan bilang aja mau jual buat jualan untuk harga pastinya lebih murah lagi kita pamitkan dulu sama emasnya Mas makasih banyak sukses selalu